Oke Pak Toki, mungkin ada beberapa yang mungkin kita bisa diskusi pertajam dulu Pak Roki, misalnya terkait dengan insentif moneter yang sepertinya menjadi favorit kebijakan di Indonesia yang seolah-olah dianggap juga mengadopsi kebijakan-kebijakan Amerika, setelah Partai Demokrat yang maksimal state. Nah itu menurut pandangan Pak Roki, gimana ke depannya? Apakah dia semacam BLT yang sebenarnya intinya adalah insentif moneter itu pasti akan dijalankan oleh pemerintah atau seperti apa Pak Roki? Oke kita masuk sedikit pada soal yang lebih teknis. Kalau kita kekurangan uang misalnya, pertanyaannya kenapa satu negara terkurangkan uang sebagai alat tertambah misalnya. Kalau kita kelebihan uang apa impactnya pada perdagangan? Kita tahu kalau kelebihan uang itu inflasi nilai uangnya tidak tidak sebanding dengan hasil produksi sehingga nilainya sendiri terkurang sehingga kita harus membawa tumpukan uang untuk hanya segera membeli roh gitu. Nah fenomena inflasi tentu ada kenal, tetapi ada satu fenomena lain yang mau kita perhatikan bahwa negara itu punya pendapatan tentu dengan misalnya negara mau hidup, lalu dulu Indonesia nggak punya uang lalu tiba-tiba orang Aceh ngumpulin uang buat beli pesawat. Pada waktu perjuangan kemerdekaan Sultan Hameng Bono IX luarin emasnya dari istana lalu dijual dan Rupiah Golden-Golden Belanda punya istana itu dibagi-bagi pada rakyat. Jadi bagi Sultan Hameng Bono IX misalnya uang itu hanya diperlukan bila tidak ada problem sosial. Kalau ada problem sosial ya uang dibagikan aja kan. Walaupun ya apa ruginya tuh bagi seorang yang voluntaristis, yang filantropis. Demikian juga masyarakat Aceh waktu itu yang kita tahu bahwa mereka bahkan emas mama itu dikumpulkan dijual untuk membeli pesawat supaya ada kebanggaan. Jadi ada kebanggaan di situ. Jadi masalah kita pertama adalah ada kebanggaan. Tetapi itu semuanya simpatnya voluntaristik. Kalau saya bekerja dalam pengertian seorang dermawat, tentu saya keluarkan uang. Dan yang saya keluarkan itu mungkin dianggap sebagai pahala nanti di surga atau dianggap sebagai pembatinan diri bahwa oke lebih baik menolong daripada membiarkan orang lapar. Semua itu adalah problem yang sifatnya personal. Tetapi di dalam hukum kebijakan publik yang personal itu tidak mungkin karena tidak semua orang punya sifat filantropis itu. Kalau misalnya saya anggap bahwa negara itu akan menimbulkan dengan sendirinya aktus ekonomi, kalau jumlah uang yang beredar saya kendalikan. Saya bisa kendalikan misalnya ini supply, demand di sini. Lalu jumlah supply dan jumlah demand kalau dia sama itu artinya pasarnya tumbuh secara merata. Tapi bagaimana kalau jumlah supply uang berbeda dengan jumlah supply barang atau sebaliknya. Jadi mengatur aliran uang itu tersebut sebagai pendekatan monetaris. Jadi bagi mereka yang mengalami atau belajar pendekatan monetaris menganggap bahwa kesejahteraan itu hanya fungsi uang saja. Berapa jumlah uang yang beredar, bagaimana peredaran itu dicegah supaya tidak inflator. Kan itu yang kemudian dianggap sebagai sinyal monetar. Tetapi sinyal monetar itu kadangkala berbeda tiba pada rakyat. Misalnya Eropa. Eropa itu ada satu bank sentral namanya European Bank itu. Ada gubernur di situ. Gubernur bank sentral mengatur jumlah uang beredar untuk memastikan manfaat ekonomi secara maksimal. Tetapi sinyal monetar itu tidak diikuti oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Kenapa? Karena negara-negara itu punya Menteri Keuangan sendiri yang bekerja berdasarkan jumlah uang yang ada di negara itu. Jadi ada gap atau problem bahwa kalau uang itu dikendalikan oleh bank sentral, sementara kebijakan di negara-negara Eropa itu tidak seragam, maka akan terjadi ketidak teraturan ekonomi. Jadi sinyal bank monetar yang seharusnya dibaca sama oleh negara anggota itu berbeda. Karena kebutuhan Yunani pasti berbeda dari kebutuhan Jerman. Nasionalisme Itali berbeda dengan nasionalisme Perancis. Jadi setiap Menteri Keuangan mendalilkan kedolatan dirinya dan karena itu dia akan bikin kebijakan ekonomi yang beda dengan negara yang lain. Jadi gagal sebetulnya walaupun secara teoritis sinyal bank monetar itu mesti dibaca secara sama tapi respon kebijakannya berbeda. Jadi kita lihat misalnya kalau negara-negara yang berbasis pada kesejahteraan, tentu yang diandalkan adalah pajak untuk orang kecil, pajak untuk subsidi itu bedanya. Jadi masalah-masalah fiskal itu menjadi penting bagi pemerintah yang cara berpikirnya adalah kesejahteraan. Nah itu yang kita sering sebut kalau partai republik yang berkuasa di Amerika misalnya kecenderungannya adalah monetaris gitu. Dan partai republik punya kecenderungan jangan dipajaki deh pengusaha itu. Kalau dipajaki nanti dia tidak produktif lagi merasa buah insentifnya tidak diperoleh. Karena itu biarkan jumlah uang yang beredar menentukan ekonomi. Tetapi kalau partai demokrat yang berkuasa sebaliknya akan ada pajak untuk social safety net. Jadi kebijakan publik kita itu Indonesia misalnya itu mengikuti ya prinsip partai demokrat di Amerika misalnya. Ada social safety net melalui BLT dan ada social safety net melalui subsidi sekolah atau subsidi kesehatan. Tetapi itu juga tidak bisa kita jadikan patokan maksimal. Karena ada saat ketika misalnya pemerintah menganggap sumber daya kita masih banyak maka lebih baik kita jual sumber daya kita panggil swasta untuk mengelola itu dapat uang. Tidak perlu memajaki rakyat. Jadi rakyat sebetulnya dibebaskan dari pajak juga. Kalau pemerintah bisa mengelola kekayaan negara. Kan kekayaan negara itu adalah apa yang ada di dalam perut bumi. Jadi begitu dari perut bumi itu pindah ke toko, emas di perut bumi Papua itu bukan kekayaan. Sebelum jadi dicetak oleh Antam sebelumnya berubah menjadi Mas Kawin kan itu bedanya. Jadi sekali lagi kita bedakan antara yang kita sebut pendekatan monetaris di dalam upaya untuk menghasilkan pertemuan ekonomi dan itu dasarnya adalah pengendalian jumlah uang yang beredar. Sementara di dalam pendekatan welfare yang diperlukan adalah kebijakan perpajakan. Jadi kira-kira itu keterangan awalnya. Oke, terima kasih Pak Toki. Kemudian ketika kita baca Sandel dari seluruh bukunya, sebenarnya Sandel juga ingin mengembalikan semangat yang disebut dengan komunitarianisme di Amerika. Yaitu yang berkaitan dengan human solidarity yang ingin sekali Sandel bentuk di Amerika karena semua hal... ... 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